Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman untuk mencari top as pada Honda Vario Carbu ini yang pertama kita lihat di bagian magnet ya teman-teman bisa dilihat ya teman-teman disini ada huruf T huruf T huruf T ini kita putar ke arah ponjolan ini jadi huruf T ini lulus di bagian ponjolan ini Nah itu ya teman-teman ini artinya piston berada di posisi titik mati atas bagian ini teman-teman pasang dulu hai 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 di sini kan ada garis teman-teman garis ini harus jajar teman-teman ya garis ini harus jajar ini namanya garis vertikal saat piston berada di titik mati atas dari sini harus jajar jadi topnya kayak gitu ini tuh teman-teman sekarang kita paskan coba ini 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 bisa dilihat ya teman teman ya sejajar garisnya ya oke begitulah cara mencari top us pada Honda Vario Carbo untuk melakukan pengecekan kompresi biasanya saya menutup lubang kursi dengan menggunakan jari tangan kemudian kita kita encol ya teman teman atau kita selah jika ada tangan seperti itu itu berartinya kompresinya ada bisa dilihat dengar ya berarti kompresinya sudah bagus